Intro Joe Suba Salam Literasi Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa perlu menenang media pesan pagi Sebagai salah satu media pembelajaran sebelum memulai aktivitas belajar-menajar Baik di sekolah maupun di rumah Pembelajaran yang disampaikan pada video tutorial ini Merupakan serangkaian materi literasi baca tulis kelas awal Yaitu komponen kesadaran cetak yang didalamnya terdapat aturan buku dan aturan penulisan Namun pada kesempatan ini hanya disampaikan tentang aturan penulisan Yaitu bagaimana siswa kelas awal memahami konsep-konsep dasar penulisan yang benar pada sebuah teks atau bacaan Melalui penerapan pembelajaran media pesan pagi Berikut ini materi ajar pada media pesan pagi Yaitu 1. Mengenal informasi waktu 2. Arah baca dan tulis 3. Konsep kata 4. Konsep kalimat 5. Tanda-tanda baca Tujuan dari media pesan pagi adalah 1. Siswa dapat mengetahui tujuan pembelajaran dan informasi waktu yang ada 2. Siswa mampu mengenal dan memahami arah baca 3. Dari kiri ke kanan 4. Dan tersusun dari atas ke bawah 3. Siswa mampu mengenal dan memahami konsep kata, kalimat, dan tanda-tanda baca Pada sebuah kalimat atau paragraf Nah, sekarang kami akan berbagi kepada Bapak Ibu Guru Yaitu cara menerapkan proses pembelajaran melalui media pesan pagi kepada siswa di sekolah maupun di rumah Langkah-langkah pengajaran Pertama, kita akan menyiapkan alat dan bahan antara lain Satu, kertas manila Kedua, spidol besar Ketiga, solatif kertas Dan keempat, alat penunjuk Nah, setelah alat dan bahan telah siap Kita gunakan untuk memulai membuat media pesan pagi Kedua, setelah alat dan bahan telah siap Kita akan memulai membuat media pesan pagi Kita akan menggunakan spidol untuk menulis Media pesan pagi pada kertas manila yang disiapkan Sesuai materi atau topik pembelajaran Ketiga, media atau pesan pagi yang sudah dibuat Dapat dipajang atau ditempel Menggunakan solatif kertas pada sudut papan Pantulis atau tempat yang ditentukan apabila di rumah siswa Keempat, dengan alat penunjuk Kita bacakan tulisan di media pesan pagi Sambil diikuti oleh siswa Supiori 23 Juni 2020 Hari ini Kita akan belajar bahasa Indonesia Apakah kalian sudah siap? Ayo Kita belajar Kelima Kita akan menjelaskan dalam media pesan pagi bahwa Ada aturan penulisan yang masing diunakan dalam bahasa Indonesia seperti berikut Pada media pesan pagi Pada media pesan pagi terdapat beberapa informasi pembelajaran yaitu Satu Supiori 23 Juni 2020 Merupakan informasi waktu yaitu Menunjukkan tempat, tanggal, bulan, dan tahun Tidak diakhiri dengan tanda titik Sehingga informasi waktu ini bukanlah sebuah kalimat Informasi waktu pada umumnya ditulis di samping atas kiri atau kanan papan tulis di sekolah ataupun di buku tulis Dua Arah baca atau tulis dimulai dari kiri ke kanan dan tersusun dari atas ke bawah pada setiap kata atau kalimat Tiga Konsep kata Tiap kata yang ditulis diawali dengan uruf kecil dan tidak diakhiri dengan tanda-tanda baca Kecuali Uruf awal tiap kata itu merupakan Nama orang Negara Bulan Kampung Tuhan Dan lainnya Empat Konsep kalimat Tiap kalimat yang ditulis diawali dengan uruf kapital Dan diakhiri dengan tanda baca titik Seru Dan tanda tanya Untuk berhenti Terdapat spasi atau jarak antara satu kata dengan kata yang lain Contohnya Hari ini Kita akan belajar bahasa Indonesia Apakah kalian sudah siap? Ayo kita belajar Lima Tanda-tanda baca Tanda-tanda baca diantaranya Tanda titik Yaitu Tanda baca untuk mengakhiri sebuah kalimat Contohnya Hari ini Kita akan belajar bahasa Indonesia Tanda koma Yaitu Tanda baca untuk berhenti sejenak Juga digunakan Untuk merencikan beberapa beda Contohnya Hari ini Saya makan buah mangga Jeruk Denas Kelapa Dan lain-lain Tanda tanya Yaitu tanda baca yang digunakan Untuk menanyakan sesuatu dan juga mengakhiri sebuah kalimat Atau disebut kalimat tanya Contohnya Apakah kalian sudah siap? Tanda seru Yaitu tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kata Atau kalimat perintah Atau ajarkan dengan intonasi tegas Contohnya Ayo kita belajar Demikian materi belajar khususnya aturan penulisan Pada komponen kesadaran cetak Yang kami sampaikan melalui Media pesan pagi Harapan kami Kiranya dapat membantu Bapak, Ibu, Guru Saat menampingi siswa Belajar di sekolah Ataupun di rumah Sekian Dan Asumasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.